Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan menurut sesepu di sana, kejadian tersebut akan membuat Laut Utara dan Laut Selatan akan bertemu. Mitos memang kadang susah dipercaya. Tapi kalau kita lihat di peta, letak Gunung Selamat ini memang pas sekali di tengah-tengah Jawa. Baik dari selatan ke utara maupun barat ke timur. Dan faktanya, Selamat adalah salah satu dari sekian gunung di Jawa yang masih aktif sampai sekarang. Dimana bisa sangat mungkin untuk meletus dan bisa menghancurkan tanah Jawa. Dan jika pada akhirnya Gunung Selamat meletus, maka memang tidak mustahil Gunung Selamat akan membuat retakan yang begitu besar dan akhirnya bisa menjadi bukti ramalan. Namun semoga saja tidak terjadi. Kalaupun meledak, mudah-mudahan tidak akan begitu parah. Gunung ini dinamai Gunung Selamat bukan tanpa alasan, melainkan sebagai doa agar bisa selamat. Ramalan Jawa Terbelah Yang Dianggap Sudah Terjadi Berdasarkan berbagai sumber, dikatakan bahwa Jawa dan Sumatera dulunya adalah satu kepulauan. Selain bukti fisik, hal ini juga bisa dilihat dari cerita-cerita sejarah. Kemudian lantaran masih satu area, maka orang dulu menyebutnya Sunda Besar atau mungkin ada yang bilang Jawa. Lalu apa korelasi hal ini dengan Ramalan Jaya Baya? Seperti yang kalian tahu, Jawa dan Sumatera akhirnya terpisah karena beberapa hal termasuk salah satunya adalah meledaknya Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan gunung yang anaknya masih eksis sampai sekarang memang sangat luar biasa. Salah satunya membuat dunia gelap sementara karena abu vulkanisnya. Karena ledakannya pula, akhirnya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera sekarang terpecah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai realisasi dari Ramalan Jaya Baya soal Jawa yang terbelah. Hasilnya tidak sedikit mula yang menyimpulkan jika petua sang raja sudah terjadi sehingga kita bisa tenang. Tetapi di Ramalan disebutkan kata Kaping Pindo yang artinya dua kali. Lalu, apakah setelah pisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi hal serupa? Hanya Tuhan yang tahu. Kemungkinan terjadinya yang cukup masuk akal. Jika melihat kondisi geografis Indonesia, memang tidak dipungkiri jika Jawa mungkin benar-benar bisa terbisa menjadi dua. Seperti yang kita pelajari di sekolah, posisi negeri ini terletak di cincin api pasifik. Dimana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Tentu saja banyak yang kita lihat sebagai bukti dengan ditambah fakta, kalau gunung berapi tidak hanya bisa meletus sekali. Entah kapan, mungkin akan ada masa dimana gunung-gunung aktif kita bereaksi, sehingga memicu ledakan yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya, benar-benar memecah Jawa menjadi dua. Tentu kita berharap tidak demikian. Hanya saja, kita berbicara secara kemungkinan. Hal tersebut memang mungkin terjadi melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda ini. Tidak Terbelah Secara Fisik Membaca ramalan Jayabaya memang sangat tidak mudah. Untayan-untayan baitnya penuh dengan kiasan, seperti ramalan Jowo Kalungan Wesi, yang bisa diartikan orang-orang sebagai pulau Jawa yang terbangunnya rel sehingga mirip kalung. Soal Jawa Terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Kita bisa artikan ramalan tersebut sebagai kondisi masyarakatnya yang demikian. Kita bisa ambil contoh, misalnya di tahun Pilpres ini, masyarakat memang seolah terpecah menjadi dua kubu di mana hal tersebut, tak hanya tentang pilihan pemimpin. Atau mungkin perbedaan ideologi, dan pandangan yang membuat masyarakat seolah terpecah menjadi dua. Pada hakikatnya, yang begini ini justru yang lebih menakutkan dari fisik pulau Jawa yang benar-benar terbelah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!